Yang pasti, pelaku kekacauan itu memang terbilang mafia yang hebat. Karena membuat negara bertekuk lutut. Lagi pula, mana ada mafia yang mau ngaku? Kalau mafia mau ngaku, sama saja menyerahkan diri untuk masuk penjara. Gak mungkin mafia sebodoh itu. Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Hari-hari belakangan ini, kita makin sering disuguhi pemandangan yang kontradiktif terkait minyak goreng. Bagaimana tidak kontradiktif? Kalau sebelumnya orang rela antri berjam-jam karena barang langka akibat penerapan harga ecaran tertinggi. Tapi kini antrian terjadi karena minyak goreng murah untuk masyarakat menjadi barang langka. Sementara, bagi masyarakat yang lebih punya uang, lebih mampu, dia sudah bisa membeli di toko-toko retail. Tentu dengan harga yang lumayan mahal. Minyak goreng premium yang dijual di toko-toko retail dengan harga mencekik leher. Pasti akan dibeli oleh mereka, bagi mereka yang memiliki uang. Sebelumnya minyak goreng kemasan tiba-tiba saja serempak langka. Begitu ada penerapan harga ecaran tertinggi. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan, nomor 6 tahun 2022, tertanggal 26 Januari 2022. Indonesia memang negeri penuh kejutan. Bayangkan saja, ketika minyak goreng yang diharuskan dijual dengan harga 14 ribu rupiah per liter, barangnya seolah-olah mendadak hilang dari muka bumi. Berjuta kilah pun dimunculkan pihak-pihak yang punya urusan perminyakan ini. Kalaupun ada, itu pun kalaupun ada minyaknya, cuma dalam hitungan menit, langsung ludes dibeli warga. Tapi begitu harga disesuaikan dengan pasaran, ya sekitar 24 ribu rupiah per liter lah. Dan PR, barang yang tadinya tenggelam, barang-barang yang tadinya tidak kelihatan, barang-barang yang tadinya hilang dari peredaran, dari dasar bungi langsung muncul memenuhi rak-rak toko retail dan pasar-pasar. Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU terus mendalami dugaan adanya praktek kartel oleh pelaku usaha produksi dan distribusi minyak goreng nasional. Menyusul terjadinya kelangkaan serta tingginya harga minyak goreng akhir-akhir ini. Saya jadi bertanya-tanya, memangnya minyak goreng ini termasuk barang yang goib ya? Yang ya kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Tuyul kali ya. Lebih menyakitkan lagi ketika ada pejabat pemerintah yang justru menyalahkan emak-emak karena memborong minyak, sehingga menjadikan barang itu langka. Loh emak-emak kok disalahin ya? Dari mana sih pikirannya? Emak-emak memang seperti itu. Yang hebat adalah Menteri Perdagangan karena bisa langsung mengumumkan di depan rapat dengar pendapat dengan DPR bahwa akan ada tersangka yang akan diumumkan karena setelah membuat kacau minyak goreng. Ya, sebulan berlalu, ternyata pengumuman yang ditunggu-tunggu pun tidak juga keluar. Pak Menteri tak juga ngomong, siapa sebenarnya yang jadi tersangkanya itu? Sebenarnya enggak jelas juga apa alasan beliau bungkam seribu bahasa. Tak berani bilang karena ada tekanan? Atau karena hal yang lain? Yang pasti, pelaku kekacauan itu memang terbilang mafia yang hebat karena membuat negara bertekuk lutut. Lagi pula, mana ada mafia yang mau ngaku? Kalau mafia mau ngaku, sama saja menyerahkan diri untuk masuk penjara. Enggak mungkin mafia sebodoh itu. Setali tiga uang, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengukapkan kabar serupa seperti juga Pak Mendak. Seperti dituliskan editorial media Indonesia Rabu 30 Maret 2022, temuan satu alat bukti atas dugaan kartel minyak goreng. Itu memang kabar baik. Walaupun sebetulnya enggak ngagetin banget. Karena kejadian ini kan bukan baru kali ini terjadi. Sudah beberapa kali kejadian serupa juga selalu terulang. Temuan itu merupakan hasil investigasi KPPU sejak Januari 2022. Satu alat bukti telah cukup untuk membawa proses penegakan hukum soal dugaan kartel naik ke proses penyelidikan. Tentu kita mengapresiasi dan sangat menghargai kerja KPPU dan proses penegakan hukum yang mestinya berujung ke penuntutan. Itu merupakan hal yang wajar dan bahkan minimal sebetulnya. Sebab, ya orang di negeri ini banyak yang merasa bahwa ada banyak kejanggalan, ada banyak hal-hal yang ya menurut kita memang tidak aneh lah. Bahwa pasokan yang hilang kelangkaan minyak goreng itu mudah dirasakan oleh orang awam sekalipun. Kelangkaan serpak bukan sesuatu yang mengagetkan. Kecuali terjadi yang namanya false major. Misalnya, alat-alat produksinya lenyap di telan bumi. Atau sekalibu seterentak rusak. Itu adalah false major yang membuat proses produksinya terganggu. Lah ini kan enggak. Lah alat produksinya tidak rusak. Produksinya pun normal dan stabil. Apalagi alasan panen yang turun. Hingga distribusi yang terganggu akibat berkurangnya jumlah pasokan. Sangat sulit diterima akal sehat. Terlebih pada kenyataannya. Aparat kepolisian menemukan jutaan liter yang ditimbun di berbagai daerah. Bayangkan, di tengah kelangkaan ternyata masih banyak orang yang mau menimbun. Tanpa peduli dengan nasib orang lain. Aroma kartel makin kuat. Karena begitu pemerintah mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan pada 19 Maret 2020. Pasokan pun langsung membanjiri pasaran. Pasar langsung melimpah di berbagai tempat. Minyak goreng mudah sekali kita temui. Padahal sebelumnya banyak agen, ritel yang mengatakan. Dan berkali-kali ngomong, berkali-kali berkilah, berkali-kali mengungkapkan bahwa mereka harus menunggu lama untuk pasokan minyak goreng. Huh, ternyata pasokan itu ada di belakang meja saja. Atau mungkin cuma belakang gudang mereka. Fakta itu menyiratkan. Adanya kong kali kong di antara para produsen untuk menahan stok. Itu, kalau dilakukan, sama artinya melanggar pasal 11 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Investigasi KPPU ini juga melihat permainan stok itu menjurus ke praktik permainan harga. Yang artinya melanggar juga pasal 5 Undang-Undang yang sama. Investigasi kartel minyak goreng bahkan semestinya diperluas lagi pada pemenuhan pasokan minyak sawit mentah atau crude palm oil. Atau, kalau dalam bahasa asingnya kita sebut CPO untuk dalam negeri. Sejak 27 Januari 2022, Kementerian Perdagangan juga menerapan kebijakan Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation. Kebijakan tersebut mengamanatkan kepada para ekspor tim minyak sawit untuk memasuk ke dalam negeri sebesar 30% dari total volume ekspor CPO. Dan turunannya, angka itu naik 10% dari sebelumnya 20%. Sampai di sini sebenarnya banyak banget yang harus ditelisik lebih dalam lagi. Senyatanya yang kita perhatikan ada pembangkangan. Ada pembangkangan industri sawit dalam ketahanan pangan nasional. Dalam ketahanan pangan di dalam negeri kita sendiri. Padahal mereka berusaha, padahal mereka menanam, dan padahal mereka meraup keuntungan dari negeri ini. Mereka tak peduli dengan pasokan dalam negeri. Padahal mereka sudah mendapatkan sejumlah kemudahan. Banyak hal yang diberikan kepada mereka dari pemerintah. Pertanyaannya, kalau mereka begitu berani mengangkangi blade yang dikeluarkan oleh pemerintah, patut diduga ada sesuatu yang membuat mereka memegang kartu truf. Kartu truf para pejabat pemerintah. Barangkali ya, barangkali mereka memegang kartu dari para pejabat pemerintah ini. Yang terkait dengan urusan perminyak gorengan. Ya, kalau memang dugaan, atau kemudiannya kalau dibilang nyinyiran seperti itu, ada. Ya, wajar saja pelaku industri sawit jadi nggak peduli dengan yang namanya aturan-aturan. Bagi mereka, cuan lebih penting ketimbang aturan. Keuntungan itu sudah bukan hal yang tidak boleh dipercantangkan. Bagi saya, misalnya ketika saya menjadi produsen minyak goreng, maka saya akan melihat keuntungan yang ada di depan mata. Kalau bisa mengangkangi aturan, kenapa tidak? Yang tidak bisa dibantah. Urusan-urusan minyak goreng di negeri ini dikuasai oleh para spekulan yang memainkan harga seenaknya. Celakanya, pemerintah seakan tak berdaya untuk menindak dan melawan para pengusaha nakal itu. Kemendak, KPPU, sudah menguatkan permasalahan yang ada. Kesamaan ungkapan mereka cuma pada ungkapan adanya permainan dalam proses produksi minyak goreng. Tapi, sekali lagi tetapi, kedua lembaga ini tak mengungkapkan siapa sebenarnya yang bermain. Mereka cuma bilang ada permainan, tapi tidak pernah bilang siapa pelaku permainan. Paling banter cuma menyebut adanya mafia. Lihat terus siapa mafianya itu. Itu pun tidak dijawab dengan tuntas. Jadi, kalau kemudian Pak Mendak menjanjikan ada tersangka yang akan diumumkan, rata-rata sampai hari ini juga belum ada orangnya. Bahkan, kita bisa melihat, rakyat kembali dipermainkan. Begitu banyak antrian-antrian untuk mendapatkan minyak goreng murah. Di sisi lain, aparat kepolisian pun masih menunggu informasi lanjutan. Seperti diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Umas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Yang justru menyatakan, Polri akan melakukan konfirmasi ke Menteri Perdagangan. Konfirmasi terkait dengan, ya, ungkapan adanya mafia tersebut. Ya, begini saja ya, buat para emak-emak, buat ibu-ibu yang ada di sana. Mohon urat sabar Anda semua dipanjangin. Mohon urat sabar Anda semuanya, ya, dijaga baik-baiknya. Jangan sampai putus. Sebab harapan Anda, bahwa minyak goreng akan bisa dibeli dengan harga seperti sebelum kisru, seperti sekarang ini, itu, ya, hanya sebuah angan-angan. Rasanya nggak akan sampai lagi. Kalau dulu kita bisa membeli minyak goreng dengan harga 28-29 ribu rupiah per dua liter. Tetapi sekarang, itu tidak akan pernah terjadi. Sepanjang tidak ada keinginan para pemegang kekuasaan. Padahal, harapan kita adalah memiliki pemerintah yang melindungi rakyatnya dengan baik. Bukan malah mengombang ambingkan nasib rakyat yang sudah semakin sesak nafasnya ini. Kalau aparat berwenang kelaman bertindak, jangan salahkan rakyat. Kalau berspekulasi bahwa para pejabat yang menangani urusan minyak goreng lebih melindungi kepentingan para pengusaha nakal ketimbang nasib rakyat kecil. Artinya, dari semua fakta yang kita sebutkan tersebut, saya cuma punya satu pertanyaan. rasanya, apa iya si mafia itu ada? Kok saya jadi curiga? Kalau boleh saya ungkapkan, sebetulnya mafia itu ya nggak ada. Itu adanya cuma di atas kertas. dan juga kita sebutkan kecil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.